Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Gado-Gado Jakarta Pada kesempatan hari ini Saya akan Oh iya, saya tidak lupa Untuk mengucapkan selamat datang Bagi Teman-teman yang baru berkunjung di channel ini Jangan lupa di subscribe Ya, teman-teman Supaya tidak ketinggalan info dari saya Ada di pojok kanan bawah Nah, saya mencontohkan Seperti ini ya, teman-teman Nah Ini tidak hilang Alias permanen Dan ada juga nama pisau Di sini Ya Nah Ini Saya buat mungkin Biasanya Pisau kita tertukar Ataupun Sekedar hanya untuk hiasan saja Itu bisa Ataupun emang kita mau Gambar-gambar di Media-media Metal seperti ini ya Atau Atau Melukis Gambar Hewan Ataupun yang lainnya Jadi Kalau mau lebih simple Di cutting Baru Dibuat seperti ini Nah, oke Pada kesempatan kali ini Saya tidak panjang lebar Jadi Silahkan simak Video berikut ini Nah, oke Langsung saja Teman-teman Sekarang Bahan-bahan yang perlu Dipersiapkan Ini Saya ada Converter Converter ya Maaf Dari Tegangan 19V Saya turunkan Untuk sesuka hati saya Itu video Cara buatnya Sudah ada Di video saya sebelumnya Dengan menggunakan Modul Stepdown Nah, disini Saya akan menggunakan Sekitar 12V Aja ya Teman-teman Saya putar dulu Nah, ini Teman-teman Kalau beli modulnya Murah kok Ini Hanya sekitar 10.000-15.000 Satu modul Sepertinya Saya pakai 11 aja deh Biar tidak terlalu besar Karena teman-teman Yang tidak punya Alat seperti ini Teman-teman Bisa pakai Batere kotak Yang 9V Itu sama aja Oke lah Cukuplah 11,2V Nah, disini Ada tisu ya Teman-teman Ini tisunya Kita Kita lipat dulu ya Kayak gini Ini sepertinya Tisunya terlalu banyak Juga Kita kurangin aja Jadi yang kita Butuhkan tuh Hanya Sedikit Sebenernya Teman-teman Ini kita lipat Seperti ini Nah, oke Nah, ini kita Capitkan ya Inget ya Nyapitnya itu Di Minus Di minus Teman-teman Nah, untuk membuat polanya Saya coba untuk Membuat Huruf E ya Disini Ini saya Pakai Plugband Nah, oke Videonya saya cepetin ya Teman-teman Supaya Mempersingkat waktu Jadi Tidak begitu lama ya Teman-teman menunggu Nah, ini kita tempelin Lalu kita Tulis ya Kalau teman-teman Mau gambar yang agak rumit Teman-teman bisa cutting dulu Jadi tidak perlu Kita Cutter-cutter lagi nih Kan ini ya Saya hanya mencontohkan aja ya Yang penting bahannya Teman-teman sudah Sudah paham Dan sudah mengerti gitu Teman-teman Ini kita singkirkan dulu Ini Cutter saya sudah Agak-agak tumpul ya Tapi gak apa-apa lah Yang penting kita Disini Mencontohkan Jadi teman-teman bisa lihat Prosesnya Step by step gitu Teman-teman Teman-teman bisa pakai Solasi apa aja Terserah teman-teman Yang penting Bidang yang akan kita Etching Atau kata lainnya adalah Kita ingin membuat nama Itu tidak tertutup Oleh lakban Atau Isolator atau solatif Nah ini kita Lepaskan ya Teman-teman bisa buat Motif Batik juga ya Digolok Ataupun di Pedang Ataupun ya Barang-barang koleksi Teman-teman yang berkaitan dengan Steinleys atau metal Seperti itu Nah oke ya Ini sudah Sudah bersih Dari lakban Lalu Saatnya kita Mulai Pengerjaan Teman-teman Ini ada garam Nanti kita akan Larutkan dengan air Sedikit aja Teman-teman Karena kita butuhnya Hanya sedikit Gak banyak Ini juga Setutup botol ini Terbuang juga ya Karena hanya Benar-benar sedikit Banget Dan kalau bisa Itu Nah ini Jalur Plus positifnya Di Bodi pisau ya Nah ini kapasnya Kita tempelin dulu Teman-teman Disini Kita perkecil aja Nah oke Cukup Nah jangan sampai basah ya Teman-teman Kalau bisa kita peres dulu nih Teman-teman Nah Yang penting lembab aja Nah oke Kita tempelin Disini Kita tutul-tutul aja Gak usah di Apa Gak usah di Oles Atau Kayak kuas gitu Gak usah Jadi kita tutul-tutul Gini aja Nanti juga saya akan Contohin di Botol minum ya Yang stainless juga Teman-teman Setelah ini Nah itu Warnanya Sudah mulai keliatan Teman-teman Nah disini Saya mencontohkan Sebentar aja Gak perlu Waktu lama Karena hanya Untuk contoh aja Oke kita Buka ya Solatifnya Nah ini Teman-teman Nanti kita tinggal Bersihin aja nih Sisa-sisanya Nah kita Krok pakai guku Juga dia tidak hilang Karena memang Permanen sifatnya Kalau membuat Ukiran Batik Mungkin Jauh lebih bagus ya Ini Karena ini saya mencontohkan Sekali lagi Ini kita bersihin aja Nah sudah mulai keliatan ya Ini Nah teman-teman Pasti jauh lebih bagus dari saya Karena ini saya mencontohkan Sekali lagi Nah berikutnya Saya mencontohkan Di Ini ya Nah ini saya udah Udah Potong Gambar love-nya Gambar love Atau gambar hati Nah seperti biasa Positifnya Kita tempelin Di bodi Gelas ini Tumbler Kita tutul-tutul lagi Nah dirasa kurang Nanti tinggal Olesin lagi Air garamnya Teman-teman Nah sangat cepat ya Nah ini dia Langsung keluar Warnanya Mungkin kalau di Bahasa anak-anak Pergolokan itu Pamornya keluar Gitu teman-teman Nah kita tutul Nah ini sudah mulai keliatan nih Teman-teman Gambar love-nya Oke Tidak perlu waktu lama Kita buka aja Kita bersihin Nah ini dia Nah ini dia teman-teman Sudah Kelihatan Gambarnya Nanti tinggal Bersih-bersihin aja Nah ini sifatnya Permanen teman-teman Jadi itu aja ya Dari saya Jangan lupa Klik tombol subscribe Aduh sampai salah ngomong ya Di bawah Pojok kanan bawah Biar teman-teman Bisa dapat Update Video terbaru dari saya Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Siang sore dan malam Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa